Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Samsung, Samsung A51. Samsung Galaxy A51 ini adalah seri penerus dari Samsung Galaxy A50s yang sudah duluan launching di akhir 2019 lalu. Oke, sekarang langsung aja kita mulai unboxing Samsung Galaxy A51 ini. Inilah dia tampilan kotak dari Samsung Galaxy A51. Desain kotaknya ini mirip-mirip seperti seri Samsung seri A sebelumnya dengan tulisan seri di bagian bawah. Di bagian depan terlihat ada gambar dari smartphone A51 dengan desain kamera depan yang sudah hadir dengan cut-out display. Cut-out display ini mirip flagship Samsung seri Note 10. Di sini juga terlihat desain kamera belakang yang sudah berdesain kotak dengan 4 kamera dan juga LED flash. Ini adalah Samsung A51 dengan warna putih. Di sebelah kiri kotak ada tulisan Samsung Galaxy A51. Di sebelah kanan dan atas kotaknya kosong. Di bagian bawahnya terdapat tulisan varian warnanya Prism Crush White dan juga memori internal 128GB dan RAM 6GB. Sekarang mari kita langsung buka segoknya dan buka kotak Samsung Galaxy A51 ini. Dan inilah dia isi kotaknya. Yang pertama di sini terlihat ada nomor serial. Kemudian di bagian atas terdapat sebuah kotak kecil yang terdapat SIM card trajectory. Dan di dalam kotaknya berisi buku manual dan juga jelly case transparan. Kemudian kita langsung mendapatkan Samsung Galaxy A51 dengan varian warna putih. Di bagian belakang terlihat ada desain gradasi yang mirip dengan desain Samsung Galaxy A50s. Kemudian juga nampak ada sedikit warna pelangi saat terkena cahaya. Selanjutnya di bagian depan terlihat ada spesifikasi unggulannya. Infinity-O display, 4 kamera belakang dan juga sudah onscreen fingerprint. Sebelum kita lihat handphonenya lebih jauh, kita lihat dulu isi lainnya di dalam kotak ini. Di dalam kotaknya terdapat adapter fast charging yang sudah support fast charging hingga 15W. Kemudian kita juga mendapatkan kabel USB Type-C dan juga ada earphone bawaannya. Airphonenya ini terlihat seperti desain earphone standar bawaan Samsung sebelumnya. Itulah dia seluruh isi dari dalam paket penjualannya. Di dalam kotaknya terdapat Samsung Galaxy A51, ada earphone, adapter fast charging 15W, dan juga ada kabel USB Type-C. Kemudian kita juga mendapatkan sebuah jelly case transparan, buku manual, dan juga SIM card trajectory. Dan itulah dia seluruh isi dari kotaknya. Sekarang mari kita pindahkan seluruh isi kotaknya dan fokus ke smartphone Samsung Galaxy A51-nya. Samsung Galaxy A51 dengan warna putih ini terlihat sangat menarik dengan desain kotak kameranya yang terlihat lebih menonjol karena bagian belakangnya berwarna putih dan kotak di bagian kameranya ini berwarna hitam. Mungkin biar warna putihnya nampak lebih jelas lagi, kita ganti dulu backgroundnya. Dan inilah dia tampilan bagian belakang dari Samsung Galaxy A51. Di sini terlihat desain belakangnya terdapat aksen diagonal yang cukup mirip dengan desain Samsung Galaxy A50s sebelumnya. Terlihat hanya sedikit perbedaan di pola diagonal yang nampak sedikit lebih lebar di Samsung Galaxy A51 ini. Untuk modul kameranya, kalau di seri A50s sebelumnya, kameranya hadir dengan 3 kamera dengan desain memanjang ke bawah. Di Samsung Galaxy A51 ini terdapat penambahan satu kamera lagi, yaitu kamera makro. Desain kameranya juga berubah menjadi desain kotak yang penempatan kameranya nampak seperti huruf L. Ketepalan modul kameranya terlihat cukup tipis. Posisi LED flashnya juga dipindahkan ke dalam bingkai kotak kameranya di Samsung A51 ini. Kalau di A50s sebelumnya, flashlightnya terdapat di bagian luar bingkai kameranya. Perbedaan lainnya nampak dari segi desain. Terlihat perubahan posisi logo Samsung yang sebelumnya terdapat di bagian atas di Samsung Galaxy A50s. Sekarang di Samsung A51 pindah ke bagian bawah. Untuk posisi tombol dan portnya, terlihat desainnya masih di posisi yang sama seperti di seri A50s sebelumnya. Di bagian bawah ada jack 3.5mm, port USB Type-C, microphone, dan juga speaker. Di bagian kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian atas hanya ada microphone. Sedangkan SIM card slotnya terdapat di bagian sebelah kiri handphone. SIM card slotnya juga sama persis seperti di Samsung A50s yang sudah hadir dengan slot microSD card dedicated. Dan itulah dia beberapa perbedaan antara Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A50s. Untuk yang mau lihat review Samsung Galaxy A50s, bisa cek linknya di video sudut kanan atas video ini. Atau bisa juga cek di deskripsi video ini. Linknya akan kita update saat video reviewnya sudah kita upload. Sekarang mari langsung kita hidupkan smartphone Samsung Galaxy A51-nya untuk melihat desain layar dan kamera depannya. Dan inilah dia tampilan dari Samsung Galaxy A51 saat pertama kali dihidupkan. Kita set up dulu handphonenya untuk setting awalnya. Dan inilah dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A51 setelah selesai di set up. Kalau kita bandingkan dengan Samsung A50s sebelumnya, terlihat ukuran bezel bagian atas tidak jauh berbeda. Hanya saja perbedaan yang cukup mencolok adalah desain cutout display di bagian kamera depannya. Desain cutout display di Samsung A51 ini terlihat lebih premium dibandingkan dengan versi Note sebelumnya. Kamera depannya juga nampak lebih kecil dan terlihat mirip seperti desain handphone flagship Samsung yang seri Note 10. Untuk bezel bawahnya terlihat jelas ukurannya jauh lebih tipis yang Samsung Galaxy A51. Kalau dibandingkan dengan seri A50s. Selanjutnya kita lihat operating system dan UI-nya. Samsung A51 ini sudah hadir dengan One UI 2.0 berbasis Android 10 terbaru dari dalam kotaknya. Karena sudah menggunakan One UI 2.0, tentunya kita sudah bisa mengaktifkan fitur fullscreen gesture terbaru. Banyak juga fitur-fitur terbaru One UI 2.0 yang berbasis Android 10 lainnya yang cukup menarik dan berguna. Kalau kalian ingin tahu apa saja fitur-fitur terbaru lainnya di One UI 2.0 ini, kalian bisa cek video kita sebelumnya yang sudah membahas tentang One UI 2.0 ini di link sudut kanan atas video ini. Bisa juga kalian cek di deskripsi video ini. Saat mencoba swipe di bagian bawah layar, nampak ternyata handphone Samsung A51 ini sudah terpasang screen protector bawaan dari dalam kotaknya. Selanjutnya kita akan coba ambil beberapa contoh foto. Berikut ini adalah beberapa contoh foto dari kamera belakang Samsung Galaxy A51. Untuk contoh foto lebih lengkapnya akan kita tambahkan di video review saja, supaya video unboxingnya ini tidak kepanjangan. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe serta klik juga icon notifikasinya. Supaya kalian tidak kehilangan jejak dan ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax